Sementara itu puluhan calon siswa di Berbes Jawa Tengah dicoret pihak sekolah karena terbukti memalsukan surat keterangan tidak mampu pada proses penerimaan peserta didik baru. Pemalsuan SKTM diketahui pada saat verifikasi data calon siswa yang mendaftar. Sebanyak 61 calon peserta didik di SMA Negeri 1 Berbes dicoret dari penerimaan siswa karena terbukti memalsukan surat keterangan tidak mampu saat mendaftar di sekolah favorit ini. Panitia PPDB memverifikasi langsung dengan mendatangi rumah calon peserta didik sesuai dengan alamat yang tertera dalam SKTM. Hasilnya banyak dari keluarga yang mampu menggunakan SKTM untuk mendaftarkan anaknya. Verifikasi ini pun dinilai cukup efektif untuk menghindari penyalahgunaan SKTM pada proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Berbes. Langsung mengunjungi rumah pengguna SKTM yang terindikasi menyalahgunaan SKTM dan memang ternyata ada beberapa temuan. Dan kami juga memberikan informasi kepada orang tua dan calon peserta didik bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena termasuk pelanggaran hukum. Dan kami pendekatannya secara kekeluargaan, pendekatan persuasi, dan dari orang tua kami beri pengertian. Ini untuk penggunaan SKTM kami cabut, tetapi Bapak-Ibu masih bisa istilahnya putra-putrinya mendaftar di SMA Regisat Berbes melalui... Terima kasih telah menonton!